Sementara itu Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 berada di kisaran 4,8 hingga 5,8 persen. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan hal ini karena adanya indikator pemulihan ekonomi yang terus berlangsung setelah kontraksi 5,2 persen pada kuartal kedua 2020. Komitmen kami untuk mengarahkan seluruh kebijakan untuk menjaga stabilitas dan juga bersama mendorong pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, insya Allah kami optimis ekonomi kita membaik mulai tiruan 3 dan apalagi tiruan 4 dan insya Allah juga lebih baik untuk tahun ke depan. Dan insya Allah ini tentu saja memberikan sesuatu optimis.